Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting dari Kapitan Patimura, pahlawan nasional dari Maluku. Kapitan Patimura atau yang dikenal juga dengan panggilan Patimura ini merupakan pahlawan Indonesia dari Maluku. Patimura dikenal sebagai sosok pahlawan yang gagah berani dalam melawan penjajah Belanda. Pada masa penjajahan, rakyat Maluku mengalami banyak kesengsaraan. Kesengsaraan tersebut terjadi saat munculnya peraturan penyerahan hasil bumi kepada Belanda, berupa kopi, ikan asin, serta hasil laut. Melihat kesengsaraan rakyat Maluku, Patimura pun berjuang melawan penjajah Belanda. Berikut ini akan aku jabarkan beberapa fakta penting dari Kapitan Patimura. Fakta yang pertama adalah memiliki darah bangsawan. Dalam buku berjudul Mengenal Pahlawan Indonesia Tahun 2010 karya Arya Aji Saka, Patimura atau yang memiliki nama asli Thomas Matulesi ini, lahir di Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783. Patimura merupakan keturunan bangsawan dari Raja Sahulau, yakni sebuah kerajaan di Teluk Seram Selatan. Patimura ini merupakan putra dari seorang ayah bernama Franz Matulesi dan seorang ibu bernama Franzina Silahoy. Dia mempunyai adik laki-laki bernama Yohanis. Patimura dewasa menerima pelatihan militer dari pasukan Inggris yang merebut Maluku dari Belanda pada 1810. Dalam pelatihan militer tersebut, Patimura mencapai pangkat mayor. Fakta yang kedua adalah berhasil merebut Benteng Durstede. Tepatnya pada tanggal 16 Mei 1817, Patimura bersama pasukannya, yakni Said Parintah, Paulus Tiahahu, Putri Tiahahu, Marta Kristina Tiahahu, dan Antoni Rebok, berhasil merebut Benteng Durstede, Benteng yang merupakan pusat pemerintahan dan pertahanan VOC selama menjajah wilayah Saparua pada masa penjajahan kolonial. Fakta yang ketiga adalah mendapatkan gelar kapitan dari rakyat Maluku. Patimura mendapat gelar kapitan yang diberikan rakyat Saparua Maluku. Pemberian gelar tersebut terjadi dua hari menjelang pertempuran 14 Mei 1817 di Benteng Durstede. Kapitan ini merupakan gelar kepangkatan atau tingkat perwira yang biasa digunakan Belanda dan Portugis dalam satuan militer di tingkatan perwira. Fakta yang keempat adalah kapitan Patimura diangkat sebagai pemimpin rakyat Maluku. Setelah penaklukan Benteng Durstede, Patimura bersama para pemimpin dan daerah-daerah di Maluku membuat sebuah proklamasi yang disebut proklamasi haria. Isi proklamasi tersebut adalah tentang keluhan-keluhan mereka terhadap pemerintahan Belanda, sekaligus mendeklarasikan kapitan Patimura sebagai pemimpin rakyat Maluku. Fakta yang kelima adalah Patimura dihukum mati. Pada saat dibawa ke Ambon, Belanda membujuk Patimura untuk bekerja sama, namun dirinya menolak. Hal tersebut menimbulkan kemarahan Belanda dan memutuskan untuk menghukum mati Patimura. Sehari sebelum hukuman mati, Belanda masih terus membujuk Patimura untuk mau bekerja sama dengan mereka, namun tetap ditolak. Akhirnya Patimura tewas pada 16 Desember 1817 karena hukuman gantung di Benteng Victoria, Ambon pada usia yang masih tergolong muda yaitu 34 tahun. Oleh karena keberanian dan ketangguhannya, Presiden pun memberikan gelar pahlawan nasional Indonesia kepada Patimura pada 6 November 1973. Hal tersebut tertuang dalam SK Presiden nomor 087-1973. Oke guys, itulah beberapa fakta penting dari Kapitan Patimura, pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.